Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue sekarang pengen nge-notif lagi, nongkrong otomotif bareng owner dari ORDX House Apa kabar Pak Jody? Baik bro, Alhamdulillah Seger banget ya Iya dong, sore-sore kalau ngeliat dia seger aja, apalagi pinggir kolam Pak Haji, ini owner dari ORDX House Nah, sekarang gue pengen sedikit mengulai, ada beberapa pertanyaan nih Pak Haji Ya kan, mungkin temen-temen juga pada pengen tau gitu Karena dari kemarin juga ada beberapa pertanyaan sih Seputar kenalpot Seputar kenalpot Pertanyaannya tuh simple banget Dia cuma nanya, kenapa sih kalau mau beli kenalpot harus ORD gitu? Atau pertanyaannya kenapa Bang Aldi milih ORD kemarin? Oh, oke oke Jangan dijawab dulu Pak Haji, penang sabar dulu Siap, siap Jangan dijawab dulu, oke? Nah, tapi gue makin lama makin turun ya Pak ya Kita gue pro Oke, pro digoyak nih Nah, udah Ini banyak yang nanya, gue dimana? Gue ini sekarang lagi ada di headquarternya ORDX House Enak banget nih, pentingnya kalau merenang Jadi kalau misalnya nanti gue nanya-nya yang gak apa Pertanyaan gue gak berbobot, kayaknya gue bakal diceburin sih Pokoknya lu nanya yang sensi-sensi gue dorong lu ntar Tapi jangan ya, gak bobo aja soalnya Nah, pertanyaan pertama dari gue simple banget Pak Haji Boleh dong ceritain sejarah ORDX House ini dari pertama kali Berdiri tuh seperti apa sih ceritanya Apakah dari dulu memang udah namanya ORDX House atau seperti apa Serta visi dan misinya Oke, jadi ORD ini itu artinya Optimum Resource and Development Jadi awalnya tuh bukan produk nalkot Itu adalah ORD Engineering Kenapa Engineering? Karena gue tuh modifikasi mesin balap Bikin mobil balap dari tahun 98 lah gue sebenarnya tuh Cuman Pas krisis loh Iya, pas krisis malah Cuman pas 2001 gue seneng bikin kelapot sendiri juga Lama-lama gue pikir karena gue udah bikin kelapot sendiri buat mobil-mobil balap kita Kenapa gak gue jual aja ya Ternyata pas gue jual pun rame peminatnya gitu Oh yaudah gue jadi sebuah produk Setelah itu ya sampai sekarang jadi sebuah produk Dari 2003 tuh berarti namanya ORDX House? Awalnya dari ORD Engineering? Engineering tadinya Apa ORD singkatannya tadi Pak? Optimum Resource and Development Jadi optimasi Kita research Kita yang development Gitu Oke Nah visi-misinya apa nih Pak Ji? Pas pertama kali awal mau jualan itu kayak Apa sih? Apa karena cuman ya temen-temen pada banyak yang minta Mau dong gue bikinin kelapot gitu segala macam apa atau gimana? Awalnya kayak gitu bro Awalnya kayak gitu Cuman buat temen-temen dan tim balap kita doang gitu Akhirnya disitu gue ngotot Gue bikin kelapot tuh harus yang paling perfect lah Ada produk-produk kelapot dari luar negeri Amerika Di c-sport, di ojasma Itu tuh banyak banget masuk Indonesia Kenapa harus bayar yang belas-belas-belas juta Kalau gue bisa bikin dengan harganya 1,5 gitu kan Toh barang-barangnya ada sendiri Dan disitu gue ngotot Gue harus bisa, gue harus bisa Gue sampai belajar macam-macam lah ke guru-guru engineering di luar negeri sana Sampai teknologi kenapa Formula One gue pelajarin semua Sampai gue nemuin formula yang Oh ini optimum nih buat dipakai di Indonesia Buat di mobil-mobil Indonesia Saat itu Tanpa gue sadari ini udah jadi sebuah brand Ya sekalian lah gue daftarin ke Haki Gue daftarin ke Haki Dan laris di pasaran yaudah gue seriusin sekalian totalitas Kalau dibilang visi-misi itu Gue jadikan slogan bahkan sekarang Power melejit BBM Irit Nah gimana tuh? Orang-orang kadang-kadang bingung ganti kenal pot kok Bisa BBM Irit ya karena tadi optimum Semuanya gue optimumin Efisiensi-efisiensi dapet disitu Namanya aku pertanyaan lu tadi seputar kenapa harus Oh Rd? Ya karena gue ini sebagai user ya Gue sebagai pembalap, gue sebagai mekanik juga Semua aspek otomotif yang ada di Motorsport? Motorsport Adalah di gue Jadi gue tau maunya gue sebagai pengguna apa Maunya gue sebagai engineer apa Dan maunya mesin itu apa gue tau Gitu Gak semua mobil itu Kita bisa berikan hal yang sama Mobil CC 1500 dengan 1800 Asal kenal pot racing pasang Gak bisa kayak gitu Dan terus mobil manual dan metik pun berbeda Satu lagi penggunaan umum Orang yang biasa di highway, jalan tol Dengan orang yang biasa jalan di atas pegunungan, naik turun Itu beda desainnya Desainnya doang atau apanya? Desain, speknya, segala macem semua berbeda Kebutuhannya berbeda Hasilnya pun akan berbeda Orang-orang kan taunya gue ganti ngelapot racing pasang Gue ganti ngelapot racing pasang Ngempos ya, kok boros ya Asal suaranya Asal suaranya sih Pasang Hasilnya boros, ngempos dan lain-lain Akhirnya Gak optimum dong Nah disitulah Jadi visi-visi gue Optimum, research and development Hasilnya Power melejit, BBM IRIP Gitu Oke Terus ada lagi gak kira-kira Kenapa sih harus ORD gitu Maksudnya selain Itu kan tadi kalau misalnya Saya bisa Ambil intisarinya Berarti kan ya memang karena Pak Gio Dini sebagai pelaku 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 balap juga Terus Mekanik juga Jadi ngerti gitu kan Mobil mesin tuh maunya apa Kalau mesinnya se-a Misalnya dia harus dikasih Seperti apa-seperti apa Ibaratnya hitungannya lah ya Yes, betul Nah selain ORD Anggaplah Kenapa harus beli ORD Pertama ORD penuh dengan hitungan Misalnya gitu kan Terus ada lagi gak alasan apa Contohnya gini aja lah bro Kayak material lah Dari materialnya Contohnya Ini kayak kita bikin downpipe Oke Gue ini kan gunainnya Bahan stainless SOS 304 Gitu ya Gue gunain kayak gini Kenapa? Karena ini Gue udah perhitungin banget Dari Hit release-nya Tingkat cepat rambat panasnya Dan terus juga ketebalan-ketebalannya Yang dibutuhkan mesin itu Seperti apa Ini sama-sama mesin Honda 1500 Tapi gue bikin berbeda Ini kebetulan yang gue ambil Dua-duanya buat Matic Di sini ada Venturi-nya Diameternya pun mengecil Kalau yang buat manual Gue gak bikin Venturi yang seperti ini Venturi-nya ada lagi diameter khusus Kayak gitu Jadi gue bikin sesuai dengan kebutuhan Mobil masing-masing Itu dia mau manual berbeda Matic berbeda Lu buat rally berbeda Jadi ini sama-sama 1500 Tapi speknya beda Ada yang gue pakein diameter 43 Ada yang 45 Cuman kalau gue jelasin Atu-atu kan kepanjangan Jadi tinggal curhat aja Udah nanya Mobil gue gini-gini Butuhnya gue begini Gue pengennya begini Oke udah Kayak kita bikinin baju loh Betul menjahit Gue tuh pengennya buat kondangan malam Udah sini gue ukurin Gue jadiin malam kan Kalau gue mau pake ref party Buat ini Lain lagi gue desainnya ntar Buat annual meeting juga beda lagi Halo fashion Tapi kalau nampot pun juga ternyata Seperti itu Nah kalau misalnya mau curhat Ke Instagramnya Ke Instagram Ada nih di bawah ORDX House Oke itu yang pertama Berarti tadi hitung-hitungannya Tepat gitu ya Yang kedua Maksudnya dalam artian Berarti research-nya maksimal Yang kedua Berarti bahan yang dipake pun Bener-bener dipertimbangkan gitu kan Ini aluminium ya Ini stainless Ketebalannya berapa Apa segala macem Berarti dari Bahan bakunya juga Sudah oke Terus apa lagi Pak Ji Terus satu lagi Suara Suara tuh sensitif loh Suara Nggak semua orang pengen Lapat racing Suaranya berisik Ada yang pengen suaranya ngebass Ada yang pengen suaranya soft Ada yang pengen suara kering Ada yang gue pengen kenceng Tapi suara kayak standar gitu Bisa kita bikinin kayak gitu Terus ada lagi Yang gue pengen malam minggu Gue bisa kenceng Hari biasa Gue pengen suara halus Gue bisa bikinin Pake valvetronic juga Oh sudah ada valvetronic Jadi Jadi Apapun kebutuhan lo Lo curhat Kita desainin gitu aja Nggak asal kenapa tracing Yang penting Gue desain sesuai dengan kebutuhan Berarti kalau misalnya seperti itu Bisa Kesimpulkan bahwa Beli ORD ini Bukan barang yang ready stock ya Kalau dulu iya Tapi karena gue udah tau lah Kebanyakan mobil di Indonesia Kebutuhannya apa Mostly gue udah stand by barang Beberapa banyak udah Jadi tinggal gue mix match aja Oh Dawn pipenya pake yang ini Front pipenya diameter yang sekian Kayak 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 Front pipe gitu Orang kan Ya mungkin kenapa sih Cuman pipa asal Asal gitu Nggak dikasih lurus aja Disini pun gue perhitungin Ada tekukan Yang memang sengaja gue bikin bottleneck Supaya diameternya ada Venturi Ini kan dia ada Agak mengecil Terus belum besar lagi Besar lagi Kayak gitu Itu udah gue perhitungin Dan inletnya pun berbeda Mobil lo apa Oh gini 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 Yaudah gue kasih front pipe Yang begini Mobil lo apa ya Kayak gini gini Modifnya apaan Buat harian Oh enggak Ini camnya udah gue gedein Udah naik Portain police Gue kasih yang berbeda lagi Sesuai ininya Suara pun juga sesuai Dengan apa yang dibutuhin Selera aja seperti apa Gitu Oke Selanjutnya ada lagi nggak ya Oh ya Yang jelas gini loh Kenapa Gue bisa confident Mendeliver Ini seperti ini Apa Hasil seperti ini Karena gue researchnya itu Dari dunia balap Dari dunia balap Udah kenyang lah ya Kita dyno test Kita research Macem-macem Segala macem Setelah itu Hasilnya itu udah mateng Di balap Baru gue deliver Ke Mobil harian Sesuai dengan kebutuhan Yang masing-masing Dengan keadaan yang kayak gitu Insya Allah Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan Secara teknis Dan Hasilnya ada Outputnya ada di data ya Di dyno test Grafiknya naik Iya Oke Apalagi Pak Ji Banyak kan ntar Kalau digini Nggak apa-apa Kan jadi maksudnya Biar orang tuh Makin yakin gitu Ibaratnya Apalagi zaman sekarang nih ya Orang tuh kan Udah melek banget Sama dunia digital kan Maksudnya kalau Kalian nih Boy Misalnya Kalian mau cari apa Memodif apa Itu semuanya udah ada di internet Nah Mereka butuh referensi Gini aja deh Gue ini ngeliat ya Awal modif itu Pasti pertama Sama kaki-kaki Kaki-kaki ya Pelek juga dong Terus Kedua kenal pot Awal-awal Anak modifnya mobil Kalau lain-lain Lari ke mesin Sonsystem Segala macem Itu inilah ya Sunah lah Awal-awalnya Paling itu Sekarang Untuk brand di Indonesia Dari kaki-kaki Pelek Larinya orang-orang Yang bener-bener Cap tiga huruf HSR Iya HSR kok jodohnya Cap tiga huruf juga ORD gitu Jadi gue ngerasa HSR aja bisa merefresikan ORD Berarti secara value-nya Bisa ditanggung jawabkan Dan terus juga Abang lu Apa namanya Pembalap kan Gitu kan Pembalap-pembalap nasional Juga Lu bisa cek lah Banyak pada pakai ORD Gue nyebut nama Ntar ini lagi Banyak banget Banyak banget Karena banyak banget Disamping itu juga ORD juga Local brand Local brand Terus kalau misalnya nih Pak Ji Misalnya baru beli Itu ada garansinya Oh ada 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 garansi Disitu gue tulis Garansi pemakaian 4 bulan Pokoknya ada apa Lu ini Kita ganti barang baru Gitu Lu ada problem Kalau ada kerusakan Gak enak Gak sesuai selera aja Kita iniin Kita adjust Oh paling kurang Wah dikurang ini bos RPM bawahnya gini Oke Berarti lu lebih butuh RPM bawah Dari RPM atas Ntar gue ganti lagi Front pipe yang sesuai Dengan ininya Sampai lu puas Itu selama 4 bulan Berarti Oke Gimana Boy Udah cukup belum Udah cukup yakinkan diri kalian Kalau misalnya mau ganti knalpot Pakai knalpot apa Karena ya Balik lagi tadi ya Knalpot ini seperti Kalau dari kacamota saya nih Knalpot itu kayak gas buang kan Sebenarnya Nah gas buang ini juga Kalau misalnya dibikinnya Secara salah-salan Yang ada yang tadinya harusnya Fungsinya sebagai pembantu Ngebantu mesin Malah dia malah jadi kebalikan Bukan yang ngebantu Malah mempersulit Betul Bisa jadi nahan Bisa jadi ngempos Terlalu ngepong Bener Makanya jadi ya Kalau gue secara pribadi sih Gue udah pake Hampir Sebenernya dulu balapannya gue udah pake Cuma belum kenal sama Pak Jody Oh iya iya Dulu 2015 Slalom udah pake Di mobil Jazz Waktu itu Jazz G8 Oh iya iya Tau-tau gue ada videonya Udah pernah pake Cuman Yang bener-bener gue rasain banget itu Terakhir adalah Waktu kita pake di obri Di obri ini ya Itu sangat Karena memang waktu pertama kali pasang Seperti yang tadi garansi yang Pak Jody bilang Itu adalah Itu gue ngalamin banget Jadi pertama kali pasang Jujur gue masih kurang puas waktu itu Karena masih ada beberapa Wah ini kurang ini kurang ini Akhirnya balik lagi Ke banknya lagi Tenang gue ingin Di improve lagi Sampai akhirnya Yang kedua ya Yang ketiga ya yang baru Kedua suara Kedua itu suara Waktu itu Valtrani Yang kedua suara Dan yang terakhir itu improve yang ketiga Pas kita udah Dino terakhir itu ya Ya itu improve yang ketiga Berarti yang terakhir Yang terakhir improve yang ketiga baru Ini udah mantap banget Sesuai dengan Jadi tenang Kita kawal terus Sampai satisfied Oke Begitu bro Siap Ini gak ada tuh cerita Udah beli Habis itu Gak ada Ini kok gini 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 Gak kayak gitu Kita kawal terus Pokoknya sampe lu puas Sampai puas lah ya Kemarin gue bikin tagline Anda gak puas Kita siap lemas Loh se Bahaya Taklannya bahaya boy Bisa diserang Youtube Ya udah Pak Ji Makasih banyak Atas ngobrol-ngobrolnya Ya mudah-mudahan Video ini juga bisa Merefresikan teman-teman Yang tadinya masih ragu Apa segala macem Gak usah ragu Sama halnya seperti HSR Yang memiliki Fasilitas free fitting Kalian juga bisa Free curhat nih Langsung aja DM Instagramnya ada disini nih Ordx house Langsung aja DM Nanti curhat deh Sepuas hati Kalian sebutin mobil kalian apa Mesinnya Berapa cc Pake transmisi manual matri Suaranya mau kayak gimana Pokoknya itu semua kalian ceritain Supaya nanti dapat hasil yang Terbaik Oke Gue Aldirai Sundu Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat Hai Thank you Thank you bro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya